Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di EJ Gaming Channel Oke, jadi di video kali ini teman-teman ya Bang EJ gak bakal main game, kenapa? Gue mau berbagi pengalaman gue Yang terjadi satu minggu terakhir yang bener-bener bikin gue pucat ya Gak bisa tidur, liat nih mata gue kantongnya makin gila Kemarin gue tidur cuma 2-3 jam Kemudian bikin gue stress ya, bikin gue pusing Bikin gue memikirkan jauh masa ke depan gue Banyak banget lah yang gue pikirkan Dan gue juga gak sempat bikin konten Satu minggu terakhir ini gue gak bikin konten Gue istirahat penuh Jadi ini videonya gue rekam tanggal 2 bulan 12 Gue udah gak ada simpanan video apapun Gue upload tanggal 3 bulan 12 Gue gak tau lusa gue bakal upload video apa Ya besok ya kalo di video ini ya, tanggal 4 Gue tau penonton gue ini ada yang anak SD Ada yang SMP, SMA, ada yang kuliah Bahkan ada yang udah berkeluarga, udah punya anak Bapak-bapak nih mungkin yang relate lah Yang bisa memahami apa yang gue rasakan gitu ya Jadi temen-temen gue langsung to the point aja lah Ceritanya tanggal 27 kemarin Gue diari Gue diari Diari kenapa emangnya? Buat temen-temen yang gak tau diari itu salah satu gejala covid ya Diari Kemudian Di gejala common ya Yang umum ya Sekarang itu yang sering terjadi malah diari duluan Diari Demam Batuk Sesat nafas Biasanya Gejala umumnya gitu Gastro Apa? Lambung Gastrointestinal gitu kan Jadi gue tiba-tiba diari tanggal 27 Gue sama istri gue kan bingung nih Kenapa ya? Dan kebetulan kan Istri gue dokter gigi Gue apoteker Kita udah curiga nih Jangan-jangan kenapa-kenapa nih Soalnya tanggal 21 Sekitar satu minggu sebelum itu Gue ke Jakarta Karena ada kerjaan yang gue terima Untuk bikin video Tapi saat itu gue masih Membela diri gitu ya Gue diari kenapa ya? Mungkin gue salah makan kemarin Gue inget-inget nih Tanggal 26 gue makan apa ya? Oh iya Istri gue manasin Makanan kiriman emak gue Itu Kepa ya Sejenis kerang Udah satu minggu tuh di kulkas Dipanesin istri gue Itu gak ada baunya Gak ada bau basi Gak ada teksturnya Gak ada basi-basinya Cuma waktu gue makan Emang asem banget gitu ya Gue sempet makan beberapa pis gitu ya Kemudian Itu tuh Gue makan siang doang Malamnya gue gak bilang gak enak gitu Udah gak Gak enak lah Ada yang gak beres sama makanannya Besoknya gue diare Gue pembelaan gue gitu saat itu Gue mikirnya sama istri gue Oke Mungkin gue diare Salah makan kali Kemudian Di tanggal 27 itu Big family Abang-abang gue itu Ngajakin bikin konten buat channel Big family Gue kan ada Channel bareng Saudara gue Abang-abang gue Gue bilang gak bisa Gue diare Gue abis makan kiriman Emak gue Kerang itu Tiba-tiba diare Abang gue bilang Iya Gue juga makan itu diare Wah Konfirmasi nih Lega gue Oke aman Kayaknya gue diare karena Salah makan Yaudah Gue masih kayak tenang-tenang lah ya Tanggal 28 Besoknya Gue demam Masih diare Demam Makin lah gue Curiga nih Kenapa ini gue Pas pula tanggal 28 itu Gue ngeliat Adiknya Tara Gemma ya Adiknya Bang Tara Ya Gemma Gue kan follow di Instagram Ngeposting Dia kena covid-19 Kena covid Dia swap test ya Di Mana di Bintaro ya Lupa gue Kena covid Bingung lah gue Kenapa 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 gue bingung Karena tanggal 21 Waktu gue ke Jakarta Gue shooting video Gue bertemu dengan Ada satu namanya Kohans ya Dia itu Abis cerita sama gue Saat itu kita ngobrol sedikit Kita ngobrol gak pake masker Karena kita lagi shooting Kita dua yang Ngisi Dia bilang dia abis Shooting sama Tara Bang Tara Bikin film Dan Gue bilang Iya gue nonton tuh Di Tara Art Movie kan Gue tau tuh videonya baru keluar 3 minggu lalu Jadi gue mikirnya Ini kalo di jeda-jeda Kok ini pas banget Gitu ya Jangan-jangan Gue kena covid Gue langsung mikir gitu Jadi Ada satu orang perantara Ya kan Yang bertemu dengan Bang Gemah Terus bertemu gue Gue mikirnya gitu ya Jangan-jangan Kohans itu OTG OTG itu orang tanpa gejala ya Karena ada orang Dia kena covid Cuman dia gak ada gejala Karena badannya masih kuat gitu ya Kalo udah lemah baru Dihajar sama covidnya Gue sempet mikir gitu Gue tanya lah sama Manager gue Gue chat manager gue Itu yang kemarin Cicung sama gue Kena covid gak tuh Si Gemah itu Gemah adeknya Tara Art Abis bikin video Sama dia soalnya Ngomong kalo dia kena covid Panik lah gue Karena gue kan mikirnya Wah gila gue Gue cuman Selama ini Dari bulan 3 Sampai 11 8 bulan Ini 12 ya 8 bulan lah 8 bulan gue gak Keluar rumah jarang-jarang Sekali keluar rumah Langsung kena Sial banget hidup gue Gue mikirnya Oke Singkat cerita Dia ngomong Oh itu videonya Emang baru di upload 3 minggu lalu Tapi Shootingnya tahun lalu Desember Wah Lega Banget gue Gue kayak Oke Gue gak kenapa-kenapa Syukur Istri gue juga Kenapa-kenapa Kenapa gue khawatir Karena istri gue Punya baby Temen-temen ya Kalian tau lah Gimana rasanya ya Gue sampe baca penelitian Artikel Ilmiah gitu kan Tentang Ibu Hamil Yang terkena covid gitu ya Ada yang Kelahiran prematur Ada yang bilang gak ada Gak ada Ininya Gak ada efeknya Bahkan ada yang bilang Anaknya ada antibiodi covid Gak tau lah Tapi tetap aja kita kan Wah Kita kan jadi Tetap takut gitu loh Kenapa? Karena Tanggal 21 ke Jakarta itu Adalah keputusan gue Istri gue udah bilang ke gue Udah gak usah diambil Tawaran apapun yang keluar kota Yang harus ketemu orang Gak usah diambil Intinya kita hindarin Ketemu sama orang Interaksi Apalagi gak pake masker Karena kalo shooting kan Gak pake masker Kita gak tau Lawan main kita itu Seher apa enggak Tapi untungnya Yang ini Ngomongnya seperti itu ya Aman Dan gue juga ngerasa Oh aman Oke Berarti perasaan gue doang Gue masih paranoid Masih takut gue Itu masih tanggal 28 Tapi gue gak pernah cerita Ke istri gue Mungkin dia bakal nonton video ini Dia bakal marah ke gue Ya Karena Kalo gue ceritain kemarin Dia bakal stress Ya mungkin dia bakal Penyakit yang lain Bakal muncul ya Untungnya gue gak bilang Jadi Gitu lah Oke gue lanjutin ya Tanggal 28 gue demam Gue udah curiga Segerikan rupa Ketika Gemma upload Foto dia kena covid Hasilnya Gue minta Manager gue bilang Kalo ada Kru yang Ikut shooting saat Itu satupun ya Yang demam Atau diari Hubungin gue Langsung kasih tau gue Karena gue mau swap test langsung Karena gue udah curiga Karena range waktunya pas banget Sekarang itu gejala covid 5 hari udah muncul Demen-demen ya Gue tanggal 21 ke Jakarta Gue diari tanggal 27 Pas banget Tanggal 28 Satu minggu lebih kurang Jendelanya Bisa sampe 2 minggu gitu kan Ya udah Gue tidur lah saat itu Tanggal 28 Masih oke aja Tanggal 29 Tiba-tiba gue udah membaik Wah hilang semua Udah fresh Cuman kepala gue agak sedikit pusing Tiba-tiba istri gue tepar cuy Bini gue yang sering jambat-jambat gue Di konten Tepar coy Tiba-tiba dia demam Diare Gejalanya mirip Kita udah kayak Wah kayaknya kita kena covid ini Gue serah langsung aja gue bilang Gue maafin gue Maafin gue ya Gue mikirnya Gue langsung minta maaf ke dia Kenapa? Karena dia lebih menderita dari gue Karena gue kan gak bawa bayi Gue cowok kan kita Gak ada tanggung jawab gitu loh Maksudnya kita gak ada Yang gue sakit ya Gak gede tanggungannya Apalagi ini keputusan kan gue yang ngutusin kan Dia mau nemenin gue Dia gak nemenin gue pun Kalau gue kena Pasti dia kena gue mikirnya Karena kita tidur satu kamar Ya kan? Interaksi ngobrol gak pake masker di rumah Mana mungkin kita di rumah pake masker Kan aneh Ya Tinggal berdua doang Bingung lah gue ya Gue minta maaf Tiap malem tuh Maafin gue ya Gini ya Gimana nih Kalau kamu kenapa-kenapa Kita swap test ya Gue mikirnya gitu ya Tanggal 29 tuh Udah pusing Gue pusing Masih denial ya Kita masih kayak Kayaknya keracunan makanan Tapi aneh ya Kalau keracunan makanan Harusnya bareng ya Jadi Gue Makan hal yang sama dengan dia Jadi harusnya kita bareng-barengan Keracunan makanannya Tapi Kita coba Cocok mologi lagi nih Tanggal 28 tuh Kita ada salah makan gak ya Setelah kita pikir-pikir Tanggal 28 tuh hari Sabtu Kalau gak salah ya Iya Hari Sabtu itu kita ada pesan makan Jadi tanggal 27, 28, 29 Pesanan kita sama Satu toko makanan Jadi sekarang Kita blacklist tuh Gue gak mau pesan makan disitu lagi Tanggal 28 tuh Kita ada pesan makan Itu makanan Kita makan siangnya lagi Itu Kayak makanan kemarin malem Ya Dia kayak makanan rumahan yang Sisa kemarin dipanasin gitu ya Gak enak Gak kayak biasa Kita udah pernah pesan disana Kalau malem enak Kalau malem Kalau siang kok aneh gini Dia bilang Kayaknya kena itu Gue juga masih bilang Kayaknya kena itu Tapi kita gak boleh terlalu denial gitu ya Kalau emang kena Ya mau gimana Kita harus ngecek nih Walaupun harus karantina Segala macem Kita harus ngecek Oke 29 Gue membaik Istri gue diare Tanggal 30 Istri gue masih demam Bingung lah gue Bangun pagi gue nanya Gimana Tanggal 30 nya itu Dia gak bisa tidur ya Tiba-tiba asam lambungnya naik Terus tangannya ada kayak Kesemutan gitu Gue baca itu juga ada Salah satu gejalanya Kopit ya Kayak ada kesemutan Di jari Di kaki Itu kan Terus Gastro Kayak ada GERD gitu Ada yang gangguan lambung lah Segala macem Gak tau lah Gue semakin curiga Kita semakin ngomong Wah Menuju kesana nih Kita harus swab tes Gue langsung Jadi Malamnya itu ya Ketika istri gue Kondisinya kayak gitu Gue langsung registrasi tuh Subuh-subuh Ke salah satu rumah sakit Di daerah tempat gue tinggal Gue registrasi swab tes Untuk berdua Karena gue khawatir banget ya Gue yang minta Yang hasilnya langsung Muncul hari itu juga Untuk memastikan Apakah Kita bener-bener Kena Nih penyakit Bangke Dan Ini hasilnya temennya Gue bakal nunjukin Gue bakal nunjukin Hasil swab tes gue Oke Ini ya Kamera gue Gak auto fokus Jadi gue harus fokusin Sikur banget gue nih ya Keliatan gak Negatif ya PCR SARS-CoV-2 Negatif Hasil nilai rujukan Negatif Oke Ngeblur Oke Jadi gue ngetest Hasilnya negatif Seneng bukan lain gue Isri gue masih tidur Sorry-sorry itu kan Jadi gue swab tesnya Jam 11 Hasilnya keluar jam 5 Sorry Cepet banget Ya Duit ngomong sih Ya Fakta seperti itu ya temennya Orang yang Makin kaya Kerjanya makin Relatif dikit Tapi Dapetnya banyak Orang yang bawa Kerjanya banyak Dapetnya dikit Makanya kita harus Strive To be the best Oke Itu cuman Sampingan doang Jadi abis Gue tau itu negatif Gue seneng Istri gue masih tidur Gue gak ngomong Terus dia ketika ada Ngigem-ngigem-ngigem-ngigem Gue bilang Hasilnya udah keluar Negatif Wah seneng Terus kita kenapa Bingung gue kan Kita kenapa nih Kenapa gue seneng-seneng Soalnya gue gak sesak sih Gue gak batuk Gue cuman Di hari dan Di hari itu Istri gue demam itu Gue udah mending jauh Udah gak ada apa-apa gitu ya Cuman kita lagi Jadi curiga Kita sebenernya sakit apa ini Wah ini udah fiksi Ini keracunan makanan Ya Keracunan makanan Setelah itu Tadi malem Ini kan tanggal 30 Ini tanggal 2 kan Hari ini gue Tanggal 1 nya Istri gue Gak bisa makan cuy Asal lambungnya naik Kayak Gert gitu ya Apa ya Bahasa Awamnya ya Lupa gue Sakit mah aja lah bilang Tapi yang lumayan parah Makan dikit keluar Makan dikit mau keluar Bingung gue Beli obat Masih gak bisa makan Malemnya Mencret Tiba-tiba Jadi di tanggal 30 itu Dia udah gak mencret Tapi masih demam Tanggal 31 Tiba-tiba mencret Bukan main Sampai jam 4 pagi Mencret 3 kali Pucet gue Pucet gue Merasa bersalah Gue bayangin Air ketuban gimana Nasibnya Bibinya Gitu kan Dia Diare Tiba-tiba Terasa melilit Kalau kita diare terlalu parah Itu kayaknya Dia itu parah banget ya Sampai Kayak merasa Terlilit gitu loh Ya Sampai ada rasa terlilit Kayaknya gue Gak bisa tidur Gue bikinin Minum Minum Apa Oat gitu Terus kasih minum air hangat Ya kan Diusep-usep Minyak kayak putih Sampai jam Tengah 5 tuh Jam 6 Baru bisa tidur Jam 6 gitu Jam 5 jam 6 lah Baru bisa tidur Bini gue Kasian banget ya Aduh Ya Tapi apa Yang terjadi besoknya Syukur-syukur banget gue Syukur banget tanggal 2 ini Bini gue bangun Udah bisa senyum Udah bisa main game Udah bisa main ipad Sebelum Di hari sebelum Gue takutnya tuh gini ya Kita kalau ngeliat anak kecil Atau Kalau anak kecil ya Setiap hari seneng Ceria Main-main Tiba-tiba suatu hari Dia gak bisa main Liat mainannya udah gak Udah gak Selera gitu Kan berarti Bentar-bentur kondisinya Memprihatinkan banget gitu ya Mini gue tiap hari pengen ipad Tiba-tiba seharian Gak pengen ipad Cuma tiduran doang Apa gak pusing gue Aduh Ya Tapi kita masih Berpikir gini lah Mungkin gak ini False negative ya Jadi gue kemarin tuh Sampai mikir ya Mungkin gak ini false negative False negative tuh gini temen-temen ya Penelitian itu kan Dia ngambil sampel Terus sampelnya Ditranspor Terus dipreparasi sampelnya Terus diteliti ya Dibandingkan sama Pembandingnya Ya Pembandingnya Oh ternyata ini negatif Bisa false negative False negative itu artinya Hasilnya harusnya positif Tapi dia gambarnya negatif Itu sering terjadi di rapid test biasanya Karena rapid test itu Pake antigen ya Gak salah ya Gak tau lah gue Nggak Ntar gangguin orang jualan lagi Jadi Gue pakenya langsung PCR Gue gak peduli lah Gue mau cepet Gue mau cepet Mau paling akurat gitu ya Tapi gue masih ragu Ini bisa gak False negative Bisa jadi false negative Karena Pengambilan sampelnya Pas gak kena Mungkin Kedua Transportasi sampelnya Mungkin kena Sinar matahari Siapa tau Ya kan Sinar matahari Terus mati Virusnya Preparasi sampelnya Mungkin sampel gue Terencerkan Ya kan Atau Tertukar Sama belangku Siapa tau gitu kan Gue kepikiran aneh-aneh Terus gue liat Ada jadwalnya Ternyata Sampel gue sama bini gue Itu beda 10 menit Penelitiannya Waktu diceknya ya Jadi gue kayak Kalaupun false negative Gak mungkin dua-duanya ya Kemungkinannya kecil banget Jadi gue Udah positive thinking Oke gue sama istri gue Gak kena covid Gue bersyukur bukan mine Gue bersyukur banget Kenapa? Gue mikir ini kayak Apa ya Peringatan buat gue Yang Apa ya Gak peduli Gak peduli sih Gak mendengarkan omongan bini gue Pertama Kedua Ya Ada kalanya kita Harus menolak rezeki kali ya Jadi sekarang gue Kalau ada tawaran Apapun mungkin Sejauh ini yang Gue bakal Gak terima sih Kalau harus bertemu dengan orang banyak Gue harus melepas masker Atau sejenisnya Untuk saat ini Kayaknya gue gak bakal bisa terima dulu Karena terlalu menyeramkan pengalaman ini Ya Bener-bener kayak Wah gila Gue udah pernah hampir mati sekali Gue gak tunjukin nih temennya Gue dulu pernah jatuh motor Gue hampir mati Gue ditolak di dua rumah sakit Jam 1 pagi tuh Gue jatuh Ini gue robek Sudah apa ya 10 cm ya Dalamnya hampir 58 cm lah Kayak gitu ya lukanya ya Itu serem banget Ya Ketika gue jatuh ini Yang nolongin gue Bang Henry B Family Sama Ricky Gue inget banget Gue gak ngomong ke orang tua gue Gue gak ngomong ke abang-abang gue Kenapa? Karena gue tau Kalau Gue kan di luar kota Kalau gue ngomong Gue belum married saat itu ya Istri gue juga Pacar gue gue gak kasih tau Ketika gue kasih tau juga Gue bilang jatuh doang Tapi pada dulu gue ditolak rumah sakit Gue kira mati gue Kata Kakak Ipar Kakak Ipar Eh bukan Kakak Ipar ya Bisa dibilang lah Kata saudara gue bilang Gue Pucatnya udah Putih semua Muka gue Udah kayak orang mati Gue kayak mayat hidup gitu ya Gue udah pernah hampir mati sekali Ketika kita hampir mati Kita udah lebih menghargai hidup temen-temen ya Kedua kali ini Yang gue khawatirkan bukan gue cuy Istri sama anak gue ntar cuy Takut banget gue Wah gue mah mikir Ini gara-gara keegoisan gue nerima satu tawaran Jadi kayak gini Walaupun ini bukan karena covid Tapi Ini bener-bener Ngubah Cara pikir gue banget Gue bayangin ya Kalau ini covid gue gak tau Gue harus ngapain Gue harus gimana Ya Aduh Gue bisa ketawa sekarang Kenapa? Karena istri gue udah sembuh coy Kalau di atas istri gue masih tepar Gue gak bisa bikin konten Hari ini pasti gue gak upload video Gue aja gak main game Gue gak bisa main game Gue sampe mikir kayak gini Sampai kapan gue mau jadi youtuber gaming Ini Semoga istri anak gue sehat-sehat aja Gue ntar kalau udah punya anak Anak gue gede Gue gak mau dia dibully sama temennya Dikata-katain Bapak lo main game doang kerjanya Gini kan Kita jadi orang tua pengen jadi Yang dibanggakan anak kita gitu kan Gak tau gue Sampai kapan gue bakal bikin konten gaming Jadi gue juga disini mau Minta masukan dari temen-temen semua Gue ngobrol gini Karena mau kasih contoh ke temen-temen semua ya Kalau bisa kalian keluar Sebisa mungkin pake masker lah Ya kalian denger cerita dari Bang Tara Dia bilang Dia satu keluarga pake masker Yang nganterin pake masker Tapi bisa kena covid juga Itu kan serem banget gitu ya Mungkin ada yang gak percaya Bukan gak percaya Ada yang agak Merasa kayak Selama antibody kita bagus ya Kita gak bakal terserang Apa salahnya kita mencegah Sedikit paparan kan sedikit kemungkinan Gitu temen-temen ya Jadi selama gue kemarin itu Kena ini diare Wah pikiran gue udah kemana-mana temen-temen ya Gimana masa depan gue Gimana anak gue ntar Istri gue Ngerita banget Gak bisa makan Gimana nutrisi anak gue Gue emang enak aja tidur Nantai gini Gak bisa temen-temen ya Gue gak bisa tidur Mikir-mikir Gue gak pegang youtube gue Gue gak peduli view youtube gue Berapa saat itu Sekarang gimana Gue juga gak gitu peduli sih Entah kenapa gue kayak merasa Pada akhirnya Kesehatan nomor satu temen-temen ya Buat temen-temen yang Sehat Gue doakan kalian selalu sehat Buat yang sakit Gue doakan cepat sembuh Ya Kenapa? Karena Yang gue khawatirkan salah satunya adalah Orang tua gue mau datang Pasti nanti Ya ketika Antara anak gue lahiran Orang tua gue datang Gue gak mau Sampai mereka terpapar Disini Gara-gara gue Siapa tau gue tiba-tiba Kalo memang kena kemarin Kan gue bisa kambuh lagi Kan ada case kayak gitu kan Jadi bener-bener Yang serem itu kena orang tua Kalo kita muda mah enak ya Badan kita masih bisa Melawan Cuman Ya dalam kasus tertentu Ada anak muda juga Yang rekan sejawat kita Dokter-dokter Yang meninggal bahkan ya Karena Istri gue kan kerja di rumah sakit Dia juga ada linknya Ke dokter-dokter Jadi kalo ada berita Dokter meninggal Dia dapet itu beritanya Jadi itu makin paranoid Temen-temen Makin serem lah Jadi kita kan Kayak ada Lingkaran kita doang Semuanya tuh Gak bakal serem Sebelum Kena lingkaran kita Jadi lu gak bakal Merasa ini hal yang mengerikan Sebelum Bagian dari keluarga lu yang kena Kalo lu kena Lu masih oke Orang yang mau sayang bro Orang tua lu bro Istri lu Anak Serem banget sih Mungkin Gue gak pernah nge-share Kehidupan gue di Instagram Gue Waktu gue keluar ini Gue sempat kepikiran Gue share gak ya Di Instagram ya Gak usah lah Ntar Jadi polemik Kayak ngomongan Ngapain sih Kayak gitu aja di pamer Gue orangnya gitu ya Gue kadang mikir Kayak ngapain Gue tunjukin Gue bikin konten aja lah Gue obrolin lah Siapa tau penonton gue suka Gitu ya Jadi gue juga sempat kepikiran kemarin Gue gak tau mau bikin konten apa besok Gimana kalo gue bikin cerita perjalanan gue Dari Pertama gue Kecil ya Gimana gue bisa jadi seorang youtuber Gue gak bisa menggambar Gue gak bisa bikin draw my life Gue gak sekreatif itu Gue juga takut untuk minta tim Sebenernya gue Diberi privilege ya Gue diberi sebuah Apa namanya Keuntungan Lebih lah Dari manajemen gue Gue bisa minjem tim dia Untuk bikinin gue video Kayak gue bikin draw my life Sebagus mungkin Sedramatis mungkin Gitu kan Secara Cinematik mungkin Cuman gue harus berinteraksi dengan banyak orang lagi Ya kan Menambah resiko Jadi mungkin gue bakal cerita lisan aja Gue minta editor gue Untuk taruh foto atau gambarnya Biar jadi gambaran kalian Gimana Cerita tentang Perjalanan gue jadi Youtuber ya Karena gue gak tau ya Gue juga sekarang agak bingung Orang berlomba-lomba jadi youtuber Gue malah mikir Waduh Gue sampe kapan jadi youtuber ya Kayaknya Gak lama lagi Bang lu mau pensiun? Gak juga ya temen-temen ya Karena gue Kepikiran Ntar gue punya anak Gue gak bawa anak Gue dibully Apa lu punya penghasilan tetap bang? Gue belum punya ya Penghasilan tetap selain di youtube ya Tapi gue ada penghasilan selain-selain youtube Gue udah punya Cuman Belum stabil Belum stabil ya Karena hidup ini kan kayak gitu ya Lo di youtube juga Lo gak tau sampe kapan Gue sangat berterima kasih banget sih Buat youtube ya Yang udah banyak Ngubah hidup gue Karena youtube gue bisa merit Karena youtube gue bisa Punya keluarga yang Bahagia disini Gue bisa ngebiayain Pernikahan gue sendiri Gue bisa Beli mobil sendiri Mobil gue Mobil murah ya Karena gue buat operasional aja Ntar kalo gue udah punya anak Mungkin ada rejeki Upgrade Atau mungkin Beli untuk mobil keluarga Gitu ya Gue gak tau ya Gue bakal jadi apa Mungkin satu tahun lagi Dari sini Kalian bakal melihat Gue jadi orang yang berbeda Karena sebenernya Gue itu gak Seperti ketika gue main game Seiring berjalannya Waktu gue juga Sekarang gue berjanji Sama diri gue Di waktu Luang gue gak bakal main game Gue bakal Ngabisin waktu Buat keluarga gue Buat bini gue Kalau gue udah punya anak Gue pengen ngabisin Most of the time Dengan anak gue Jadi Gak tau lah Ya Agi story kemarin gue mau hidupin Tapi ini gue masih galau ya Katanya mau dapet editor Bulan Januari Mau dipake Tapi gue mikir kayak Ayudahlah G-gaming gue bikin Konten ya Mungkin gue main game bentar Habis itu Gak tau nanti mau jadi apa Ya Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Kalau kalian suka nonton Ngobrolan gini Ntar gue bakal bawa bintang tamu Istri gue Pengalaman dia gimana kemarin Misalkan mengerikan Dan ini obrolannya lumayan lama ya 20 menitan Apa inti dari ini? Jadi gue pengennya kalian tuh Kalau lebih menjaga Kesehatan kalian lah Social distancing Tetap dijalanin Jangan sampe kalian ngalamin Hal yang gak kalian inginin Mungkin kalian gak peduli Cuman keluarga kalian khawatir Kasian orang tua di rumah Kasian anak gitu kan Kadang orang gak punya pilihan ya Karena mau makan aja susah gitu ya Gue itu Sangat bersikur banget ya Hidup gue itu sangat Sangat Mungkin ntar gue bakal ceritain di Draw My Life ya Versi omongan Hidup gue itu sebenernya Lurus-lurus banget lah gitu ya Apapun ditolong gitu ya Apapun dibantu Maksudnya dibantunya maha kuasa gitu ya Jadi lurus banget ya Ininya gue bersikur banget nih Gak sakit nih Dalam sedikit mikir Aduh Gue gak butuh deh duit itu Yang penting gue sehat lah Sama istri gue gitu ya Gitu Ininya temen-temen ya Jaga kesehatan Kalian boleh ngumpul sama temen Tapi jangan Gak pake masker Kenapa? Bukan kalian yang sakit Orang tua di rumah Ya Itu aja Orang tua Orang tua kalo sakit gak bisa nyari nafkah Gak bisa nyari nafkah Kalian gak bisa ngapa-ngapain Mau makan susah Itu untuk orang yang susah Kalo orang kaya emang gampang cuy Orang kaya tinggal Op nam aja Terbuka itu Rumah sakit penuh Kalo ada orang super kaya Bilang gue mau satu Presiden suit Rumah sakit Dibukain temen-temen Tapi tetap dengan prosedural gitu kan Tapi ya Mereka kan berani keluar Dengan biaya yang mereka keluarkan Mereka bisa jadi subsidi buat Yang lain-lain gitu ya Mungkin Gak tau gue Tapi memang money talks Itu ya temen ya Mungkin kalian pengen berbincang tentang hal lain Yang bisa gue share Gue bisa share Karena sekarang gue lebih banyak baca Gue nonton pun nonton hal yang Bisa menambah wawasan Itu temen-temen ya Terima kasih buat temen-temen yang nonton Sekian aja video kali ini Doakan Kalian semua selalu sehat Ya Jangan lupa Selalu social distancing Ingat keluarga di rumah Ingat Tetap bersyukur ya Kalo kita sehat ya Karena sehat lebih mahal Daripada duit Bener Ya 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 Walaupun kalo lo sehat Lo cari jadi terus ya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Gue bisa ketawa sekarang ya Dadah Sampai jumpa lagi di video berikutnya B****